Dari 611 kooperasi di Provinsi Jambi yang diajukan, 584 kooperasi disetujui untuk dibubarkan oleh Kementerian Kooperasi. Dari ratusan kooperasi yang dibubarkan tersebut, didominasi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi mengusulkan 611 kooperasi untuk dibubarkan. Namun, Kementerian Kooperasi hanya menyetujui 584 kooperasi yang dibubarkan di Provinsi Jambi. Ratusan kooperasi yang dibubarkan tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Yakni 97 kooperasi di Kota Jambi, 71 kooperasi di Kabupaten Mwaro Jambi, 100 kooperasi di Kabupaten Batanghari, 120 kooperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 48 kooperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 96 kooperasi di Kabupaten Tebo, 18 kooperasi di Kabupaten Bungo dan Merangin, 16 kooperasi di Kabupaten Sarolangun. PLT Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Ilyas mengatakan usulan dibubarkannya ratusan kooperasi tersebut karena 3 tahun lebih tidak menggelar rapat anggota tahunan. Ilyas menambahkan kesulitan membubarkan kooperasi yang diajukan karena kooperasi tersebut menerima bantuan program Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia, baik berupa bantuan perkuatan maupun permodalan. Kita yang masuk dari 900 itu ternyata ada obaya daripada kooperasi yang bersangkutan untuk tumbuh lagi, sehingga sekarang itu tinggal 611 kooperasi yang akan kami lakukan pengubaran yang tersebar di 11 kebubatan total. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.